Kitab Hosea, Pasal 7 Aku akan menyembuhkan Israel, kemudian kejahatan Efraim akan tersiar. Mereka akan tahu tentang dusta Samaria I. Mereka akan tahu tentang pencuri yang keluar masuk di kota itu. Mereka tidak yakin bahwa aku mengingat kejahatannya. Hal yang jahat terdapat di mana-mana. Aku melihat dosanya dengan jelas. Dengan kejahatannya, mereka membuat Raja bergembira. Dewanya menyenangkan pemimpin mereka. Pembakar roti mengaduk adonan membuat roti. Roti diletakkannya ke atas berapian. Ia tidak membuat apinya lebih panas ketika roti sudah mengembang. Tetapi orang Israel bukan seperti itu. Mereka selalu membuat api semakin panas. Pada hari Raja kita, para pemimpin menjadi mabuk. Mereka sakit. Mereka menjadi gila karena anggur. Dan membuat perjanjian dengan orang yang menjemoh Allah. Orang membuat rencana rahasia. Semangatnya berkobar-kobar seperti perapian. Semangatnya berkobar sepanjang malam dan pada pagi hari seperti api yang menyala-nyala. Semua mereka panas bagaikan dapur perapian. Mereka membinasakan pemerintahnya. Semua Rajanya jatuh. Tidak satu orang pun dari mereka minta tolong kepadaku. Israel dan Bangsa-bangsa Efraim mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa. Efraim adalah seperti roti yang dibakar sebelah. Orang-orang asing membinasakan kekuatan Efraim. Tetapi Efraim tidak mengetahuinya. Rambut putih telah memenuhi dirinya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kesombongan Efraim berbicara terhadap dirinya. Orang mengalami banyak kesusahan. Tetapi mereka masih belum berbalik kepada Tuhan Allahnya. Mereka tidak bergantung padanya minta tolong. Efraim seperti merpati bodoh tanpa pengertian. Mereka minta tolong kepada Mesir dan pergi ke Asyur minta tolong. Mereka pergi ke negeri-negeri itu minta tolong. Tetapi aku akan menjeratnya. Aku akan menjerat mereka seperti burung di udara. Aku akan menghukum mereka atas perjanjiannya. Mereka harus menderita karena berpaling dari hadapanku. Mereka tidak mau patuh kepadaku. Jadi mereka akan binasa. Aku telah menebus mereka. Tetapi mereka berbohong kepadaku. Mereka tidak berseru kepadaku dari hatinya. Ya, mereka menangis di tempat tidurnya. Mereka melukai diri sendiri apabila mereka meminta gandum dan anggur baru. Tetapi dalam hatinya, mereka menjauh dari hadapanku. Aku telah mengajari mereka dan membuat langannya kuat. Tetapi mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka seperti bumerang. Mereka mengubah tujuannya. Tetapi tidak datang kepadaku. Para pemimpinnya membanggakan kekuatannya. Tetapi mereka akan dibunuh dengan pedang. Dan orang Mesir akan menertawakannya.